PEMBICARA 1 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 Kalau menguntungkan, insya Allah suatu saat nanti akan untung kan begitu ya. Tentu aja jangan sampai kita menguntungkan orang lain, kita sendiri rugi, ya nanti akan merugikan orang lain juga. Kita buka franchise, kemudian kita jual ke franchise kita, terus kita rugi, ya itu salah pastinya. Yang penting kita jangan rugi, menguntungkan ya tentu aja jangan rugi. Oke ya, saya mulai. Permodalan dan partnership. Nah, solusi dari kurang modal tak selalu berwujud duit. Kemarin mungkin pernah Anda lihat yang pertama pas negotiation skill kan, bisa dalam bentuk barter kan, kita bisa juga tuker dengan ilmu, bisa. Tuker dengan fasilitas, bisa. Seperti di UB ini, kan kita setengahnya kayak barter gitu loh. Barter ilmu dengan ruangan. Kita barter ilmu dengan ruangan. Kawan-kawan dari UB boleh ngikutin acara kita, ya kita dapat barter ruangan. Pasca ini pun juga insya Allah berlanjut lagi. Karena insya Allah satu vibrasi kan dengan kita sama-sama suka berbagi. Jadi ayo kita lanjutkan kerjasamanya. Langgeng kan kerjasamanya. Tapi buat saya sih yang paling penting enggak usah hitung-hitungan. Enggak usah mikir duluan itu loh, untung-untungnya bagaimana. Yang penting kita menguntungkan duluan. Lanjut ya. Nah, alternatif permodalan non-bank. Ini saya katakan alternatif permodalan non-bank. Kalau permodalan itu insya Allah saya sudah pernah nyoba. A sampai Z-nya. Sudah nyebak semuanya dan siap-siap bangkrutnya itu sudah siap semuanya. Alhamdulillah masih diselamatkan. Selain kalau investor ya, pasti investor ada kan. Yang paling terkenal namanya investor. Kita jual saham. Kalau sponsor bisa enggak? Bisa juga. Nah, nanti saya berikan contohnya. Saya bolak-balik itu namanya roadshow ya di biayi sama sponsor. Tinggal membuat proposal kan. 10 alasan kenapa. Saya tahu kan formatnya kan. Nah, sponsor. Apakah traffic Anda berarti bagi institusi tertentu? Ini penting. Jadi traffic itu sama dengan duit. Bisnis itu pada dasarnya gampang kok. Pengertiannya simple. Kita punya produk. Atau mau rumah makan, salon, apapun itu. Kita buka di satu tempat. Benar. Ini ada traffic lewat. Atau mungkin trafficnya begini. Enggak lewat sini. Enggak di jalur semut. Atau kalau di jalur semut, namanya jalur semut sekunder. Yang pecahan. Sudah nonton belum reprofiling? Yang ke tangan? Belum pada nonton. Harus ngajar lagi berarti. Padahal ini penting banget loh. Oke ya. Nah ini jalur semut kan? Nah, katakanlah jalur semutnya sekunder. Lewatnya sini. Ini jalur semut primernya. Utama. Bagaimana caranya narik traffic ke sana? Kan begitu lah. Sehingga traffic ini menjadi lead. Dikasih pointer-pointer. Kasih penawaran-penawaran. Offering, baliho, umbul-umbul, sepanduk. Supaya orang belok ke sini. Belok ke sini sudah masuk. Jadi lead. Lead dikonversi jadi pelanggan. Kan begitu lah. Pelanggan dijualin lebih. Pelanggan disuruh balik lagi. Kan begitu lah. Maksudnya suruh itu kan dengan servis yang bagus. Kan begitu. Nah, jadi traffic ini kan berarti orang-orang yang kumpul di dalam sini punya kesamaan traffic gak? Ya, punya kan? Apa itu? Demografisnya kira-kira mirip lah. Siapa yang usia antara 23 sampai 35 tahun angkat tangan? Nah kan, mus kan? Mayoritas kan sampai 35 tahun. Di atas 35 tahun angkat tangan? Di atas 40 tahun angkat tangan? Dikit kan? Ya, dikit. Di atas 40 tahun. Berarti di bawah 40 tahun kan? Nah, masih termasuk kategori netizen. Sekarang netizennya udah mulai bergeser kan? Ya, masih pakai internet? Masih? Tadi angkat tangan masih pakai internet? Masih? Pakai sosial media? Instagram pakai? Belok kan? Masih pakai kan? Gendarasi 40 yang sekarang sudah mulai internet kan? Jadi udah mulai bergeser nanti nih. Nah, nanti itu sudah akan rata bahwa semuanya akan pakai internet kan? Sekarang populasi di dunia sudah lebih dari 50% yang pakai internet. Artinya ini sebenarnya netizen semuanya. Betul? Siapa yang disini gak pakai internet angkat tangan? Coba yang pernah googling namanya sendiri terus gak nongol? Angkat tangan? Nah, itu jangan-jangan Anda setan tuh kan? Ditapok-tapok duluan tuh. Anda jangan-jangan sudah meninggal. Meninggalkan dunia. Dunia maya. Oke ya. Apakah traffic Anda berarti bagi institusi tertentu? Balik lagi. Nah, kalau netizen usia sekian, kira-kira kita mau jual ke mana? Ke institusi mana? Iya kan? Nah, misalkan ini saya nih. Ini disini Anda perhatikan. Saya tidak duitin. Kalau saya mau duitin, gampang banget. BNI Sariah, begitu saya kasih tahu ada acara seperti ini, langsung ngomong. Kita tutup mas saya. Sebentar ibu, saya mau ngomong sama kawan-kawan dulu panitia bagaimana. Panitia sepakat juga. Kita disini gak mau nanti teman-teman berpikir negatif bahwa kita akan terima duit dari institusi mana. Untuk keuntungan kita. Makanya kita sepakat, gak usah. Terus sepakat kita buka donasi. Donasi pun kita sepakat juga, tidak boleh follow up. Maksudnya begini. Kita cuma kasih nomor donasi, hubungin Cindy. Cindy gak boleh memfollow up. Jadi misalkan orang itu telepon, ya saya mau nyumbangin gini, gini. Nanti benefitnya apa? Kalau tanya benefitnya apa? Gak dapat benefit apa-apa. Sudah dia mau gitu aja. Orang mau nyumbang kok nyanya benefit. Ya kan? Nah benefitnya akhirat gitu aja. Oh lucu, orang mau nyumbang kok nyanya benefit lagi. Gak niat nyumbang kan ya? Nah sudah, gampangin aja. Nanti kalau orang itu sudah bilang, ya nanti akan saya transfer. Tutup. Gak transfer, ya biarin aja. Jangan di follow up. Ngerti gak? Biar terasa energinya itu loh. Ngerti gak? Biar yang nyumbang ya benar nyumbang. Sampai sekarang kan saya belum mengumumkan siapa yang nyumbang kan. Saya bahkan udah minta sama teman-teman, kasih inisial aja. Biar paling gak dia tuh jangan sampai dia tuh terjadi populer di dunia ini. Ngerti gak? Jangan sampai dia jadi populer di dunia ini. Kalau bisa dia populer di akhirat nanti. Iya kan? Makanya kalau orang, saya ingat guru saya bilang gini, ikhlas itu adalah rahasianya rahasia. Ya ini ikhlas itu adalah rahasianya rahasia. Yang Allah sembunyikan di dalam dari diri kita, bahkan ditarik dari diri kita. Kita aja gak ngerti kalau kita ikhlas. Makanya kalau kita ngomong saya ikhlaskan, itu gak ikhlas. Ngerti ya? Saya sudah ikhlas, gak ikhlas tuh. Orang ikhlas tuh gak ngerti kalau dia ikhlas. Karena kalau orang ikhlas tuh ngerti dia ikhlas, itu bahaya. Kalau guru saya menginstrasikan, seperti ya, seorang anak kecil yang menemukan, dia pergi kemana? Ke sungai gitu kan? Nah, biasanya kan mandi di sungai, buang air di sungai. Terus suatu saat pas dia mandi, dia menemukan suatu batu yang berkilau, sangat berharga. Tapi dia gak ngerti itu. Dia bawa pulang, dia bawa ke orang tuanya. Kemudian orang tuanya melihat begini, wah ini bahaya banget nih. Kalau seberada suatu saat nanti anak ini tahu, ini bahaya. Masih jangan sampai tahu sekarang. Nanti dia terancam juga keselamatannya. Dia jadi males juga iya, kan begitu ya. Dia sudah tidak mau sekolah lagi nih kan? Soalnya batu ini bisa menghidupi dia seumur-umur, kan begitu. Ibaratnya begitu. Nah, ini terus disembunyikan sama bapaknya. Nah, seperti itulah ikhlas itu, disembunyikan. Jadi kita gak ngerti kita akan ikhlas. Mungkin segelintir yang kita lakukan, yang kecil-kecil, mungkin pada saat anda di toilet sana. Anda berbuat sesuatu yang kecil, kebaikan, bersihin sesuatu, balikin sandal. Gak ngerti kapan ikhlas itu terjadi. Iya gak? Dan kapan itu berbuah. Gak ngerti kita? Baik ya. Nah, sponsor, balik ke sini lagi. Jadi saya gak usah ngajarin etika bisnis kan, teman-teman. Kan sudah ngomongnya diselip-selip. Barter, gak tunai barang atau jasa pun bisa. Ini go gratis. Nah, kita juga bisa sewa tempat. Saya pernah sewa tempat gratis setahun. Selama setahun gratis. Sewa tempat iklan bisa dinego juga untuk mengurangi biaya pengeluaran. Jadi kalau, contoh begini. Anda punya suatu event lah katakanlah. Atau punya suatu proyek kerjaan gitu. Nah, proyek ini, anda breakdown. Atau dalam NLP sebenarnya chunking down. Kalau breakdown itu kan begini nih. Diperlukan apa saja kan begitu. Begitu ya. Nah, diperlukan apa saja. Nah, apa yang anda perlukan ini, dicek. Ini bisa dicari di mana saja. Bisa dibarterin. Bisa dipotong biayanya. Bisa dikurangin. Saya pernah ya waktu itu mengadakan seminar pertama kali. Tahun 2004. Saya mengadakan seminar pertama kali. Sebenarnya pertama kali yang saya organize. Seminar saya sendiri. Yang pertama kali sebelumnya di organize oleh para mahasiswa. Saya challenge gitu loh. Saya itu gak puasan sama orang yang organize setengah-setengah. Saya kepingin, oh, baikin di kita. Nah, suatu saat. Yang pertama saya apa? Saya breakdown. Di sini namanya tempat. Betul gak? Venue kan? Nah, venue. Terus apa yang saya butuhkan? Di dalam venue itu. Coffee break. Betul? Terus apa yang saya butuhkan? Infocus nih apa namanya? Proyektor. Proyektor. Nah, terus apa yang saya butuhkan lagi? Publikasi. Betul gak? Nah, ini saya lakukan. Saya datang ke hotel tersebut. Terus saya tanya. Ini kalau saya mau sewa tempat, ya, waktu itu hotelnya kecil aja. Cuman, maximum 80 orang. Ya, kapasitas 80 orang. Saya tanya, berapa sewanya? Ini, Bapak mau ruangan aja atau coffee breaknya? Kalau ruangan minimum bayar 500 ribu rupiah. Tapi kalau coffee break juga gitu juga, Pak. Minimum 500 ribu rupiah. Oh, sama aja dong. Mendingan coffee break aja. Kalau coffee break berapa? Tahun 2004. 25 ribu rupiah. Kalau breaknya doang gak pakai coffee-nya berapa? Saya tanya gitu. Kalau coffee-nya doang gak pakai break berapa? Saya tanya begitu. Coffee doang, gak pakai break. Maksudnya, Pak, gak usah pakai makanan. Kopinya aja, Pak, ya. 15 ribu, ya, Pak. Boleh. Tapi tetap Pak Jaya harus membayar minimum 500 ribu rupiah. Paham gak? Jadi artinya saya harus minimum membayar 35 pack lah gitu loh. Ya, 40 pack. Anggap aja begitu. Paham ya? Nah, deal, saya bilang gitu. Dibuk duluan, Pak, ya. Tanggalnya sekian. Balik lagi, deal duluan kan? Salam duluan kan? Nanti Bapak buatin kuitansinya baru saya bayar. Kan nanti. Nah, begitu sudah oke. Apa yang saya lakukan? Saya mencari yang lain kan? Breaknya bagaimana? Rotinya kan? Saya telepon kawan saya. Nah, breaknya ya. Saya cari telepon ke teman saya yang punya cake and pastry. Saya telepon. Namanya dia. Dia. Ini istrinya teman saya. Dia punya usaha cake and pastry. Kamu kan barusan punya usaha cake and pastry kan? Iya. Kamu mau jadi sponsorku enggak? Gimana sih? Nah, aku mau ngadain seminar. Ini perdana ini. Kira-kira 80 pack lah saya bilang gitu. 70-80 pack. Maksimum. Saya pokoknya ngomong maksimum aja. Oh, ya. Terus, Biye. Berapa makanannya? Dua macem lah. Tiga macem. Kecil-kecil aja gak apa-apa. Oh, boleh-boleh, sih. Nah, nanti kamu tak logonya tak taruh di tempat publikasiku. Tak taruh di tempat bagian belakang backdrop. Ya. Nah, terus pada saat slide seminar, saya bilang begitu. Kalau radio jadi, radio juga iya. Ya. Kalau ada di koran, ya koran bukan koran sih. Tablet, tablet juga iya. Saya bilang begitu sama dia. Di poster, poster juga iya. Di tiket, tiket juga iya. Logo mau ada di situ. Oh, boleh, sih. Boleh, sih. Real. Jadi, saya sudah dapat break-nya, kan. Kopi sama break-nya dapat. Bayar 15 ribu, kan. Venue 15 ribu per orang. Terus, ini break-nya sudah dapat. Centang. Centang, centang. Terus, saya datang projektor. Saya waktu itu cek-cek-cek siapa yang punya projektor. Ada namanya Permodalan Nasional Madani, PNM. Saya datangin. Pak Yulvis panggilannya. Pak Yulvis, saya mau adain seminar tentang kebeda usahaan. Boleh pinjam projektor, enggak, Pak? Saya barter sama logo Bapak dipampilkan di sini, di sini, di sini. Saya bilang begitu. Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, kan. Nah, sekarang gini publikasinya. Saya kan mau di radio. Betul, ya. Radio. Terus, tabloid. Ya. Nah, tabloid, radio. Saya kontak nih, radio. Loh, Pak. Halo, Pak. Dengan saya, Pak. Boleh, enggak, Pak? Saya barter sama Bapak publikasi 150 adlips selama 10 hari, perharinya 15 adlips. Anda tahu kan kalau di radio pakainya adlips. Tahu, ya. Siaran gitu, ya. Baru tanggal sekian akan diadakan gini-gini. Nah, itu adlips. Promosi begitu. Nah, barter, barter ini apa, Pak Caya? Bapak, nanti logonya akan ditampilkan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, Pak Caya. Jadi. Tabloid, gitu juga. Nanti logonya akan ditampilkan di sini. Jadi. Jadi. Semuanya kan? Nah, terus sisanya apa? Sisanya tinggal door price. Nah, door price saya datangin Ibu Ketua Kadin. Ibu, dia kan punya agen tiket di mana? Di veri, tiket veri. Ibu, saya minta 4 tiket, barter, logo Ibu, taruh tempat saya di sini, di sini, di sini, di sini. Boleh? Nah, boleh. Selesai kan? Jadi, semuanya sudah dapat. Jadi, saya costnya 15 ribu rupiah kan? Iya enggak? Dengan 15 ribu rupiah ini, saya jual 50 ribu rupiah. Sudah? Nutupkan semuanya. Saya ingat banget, itu adalah seminar saya pertama kali. Habis keluar dari seminar, itu masih bung. naik pick up saya. Mana masih bung? Nah, naik pick up saya. Terus saya pakai jazz, waktu itu masih pakai jazz ala motivator begitu. Terus, pick up-nya masih pemogok, saya disuruh dorong dia. Saya bilang gini, kurang ajar nih, ini pembicara seminar pokoknya dorong. Ini kan masih bung ya? Alhamdulillah, itu seminar pertama kali dan untung. Ya, enggak rugi kita. Langsung untung. Ya, itulah teman-teman. Barter, simpelnya ya. Kita breakdown, terus satu persatu kita bisa nego sana, nego sini, nego sini, nego situ. Ya, tapi perhitungan paling jelek, 50 ribu tetap nutup gitu loh teman-teman. Paham enggak? Saya kalau membuat seminar, buat training, saya membuatnya paling gampang ya, kalau kopdar aja, ini saya bukain sama Anda. Saya kan monetize bisnis kan dari mana? Karena belum monetize pada saat itu. Tiga tahun, empat tahun pertama, saya itu rugi. Dan enggak ngambil untung. Saya free kan semuanya, 60 ribu toko online. Nah, saya monetize jadi indirect monetize. salah satunya itu, jualan kopdar kan? Ya enggak? Nah, kopdar itu saya carikan sponsor. Tapi kalau enggak ada sponsor, tetap harus nutup nomor satu itu. Paham ya? Ngitungnya gitu aja. Ya, simpel kok ya. Nah, nego gratis ya. Mengurangi pengeluaran. Bayar mundur. Nah, ini buat membuat cash flow-nya lebih positif kan gitu. Jadi, terima duit duluan, habis itu bayar ke belakangan begitu. Nah, tapi kembali lagi, jangan ditunda. Begitu sudah ada, bayar. Coba, kalau kita bayarnya on time kan, orang kan juga senang. Atau bayarnya bukan on time, lebih cepat. Orang senang kan? Besok lagi dia mau minjemin duit sama kita kan? Gitu loh. Nah, alternatif promodelan non-pay yang lain nih. Pre-order. Jual barang, bayar di muka, baru produksi. Kalau enggak punya duit, boleh enggak? Boleh aja gitu loh. Yang penting kan amanah. Iya kan? Nah, ada yang mengatakan haram, silahkan. Anda ngikutin yang mana, silahkan buat saya. Yang penting punya dalil masing-masing. Betul? Lanjut ya. Kalau zaman saya sejak menjadi purchaser atau buyer itu, sudah ada yang disebut namanya titik in advance. Sekarang kalau kita jualannya jarak jauh. Kembali lagi, dia ngirim barang nih, saya order ke Singapur. Saya kan ada di Batam, di Astra waktu itu. Order barang ke Singapur. Dari Singapur ngambilnya dari luar negeri. Emang dia mau? Saya nungguin barangnya nyampe, baru dia dibayar. Terus ketemu, serah terima. Serah terima, saya ngeteng 200 kilo pompa A, hidrolik gitu. Enggak lah. Enggak? Kan ada tata-tata caranya kan? Nah, kita isu PO, terus mereka nanti tulisin, kita isu PR, mereka buatin quotation, quotation tulisin, titik in advance. transfer di depan. Terus ditulisin apa? Lead time, 3 weeks. Tulisin mesti. Artinya apa? Beri order lah, sama aja. Enggak? Enggak mau, enggak apa-apa, enggak usah dia bilang gitu kan. Enggak ambil barang dari Amerika. Kalau mau sebarangnya diambil dari Amerika duluan, baru dibayar. Kan enggak begitu. Iya kan? Itu faktanya. Baik ya, minta DP, diskon lebih. Boleh. Nah, kadang-kadang gini nih, kalau kita misalkan kekurangan modal, misalkan kita mau buatin suatu projekan gitu kan, terus kita kekurangan modal, kita minta DP, tapi kita kasih diskon lagi. Oke pak, kasih saya DP, saya tambahin ini deh, cashback, memang bagusnya satu akad. Tapi kalau memberikan diskon, itu masih boleh. Kalau yang enggak boleh itu, pas mau dicicil, dinaikin, nah itu enggak boleh. Kalau didiskon, boleh. Naikin, enggak boleh. Dikarenakan, kan naikin adanya penambahan duit, itu enggak boleh. Kalau bayar cicil, nambahin duitnya, ya itu enggak boleh. Yang lain lagi apa? jual stok murah. Nah ini penting banget nih. Kadang-kadang kita punya stok mati, terus misalkan ya, costnya ya, misalkan kita punya inventory kan, jadi inventory senilai 200 juta. Kan begitu, katalah begitu. Ini kejadian sama orang malang bahkan. Waktu itu saya bilang sama dia, udah kamu nego sama bank, terus nego sama supliermu. Ini supliermu, mas gimana? Itu stokmu di belakang udah berapa lama? Oh itu udah bertahun-tahun, enggak laku mas. Udah kamu bayar belum? Belum. Bawa balikin aja duluan sama dia. Tak suruh balikin, paling enggak apa, di piutangmu itu, di tempat bagian hutangmu, kalau neraja kan gini kan, aset, liabilities, equity, nah di bagian ini nih, ini paling enggak berkurang gitu loh. Ini hilang sedikit, ini hilang sedikit gitu loh. Ngerti enggak? Dikurangin tuh. Tapi apa mana mereka mau? Kamu coba duluan. Kalau enggak mau, di diskon. Enggak? Yang 200 juta yang dulu dibeli sama Anda ini, minta diskon aja, udah deh, 150 juta. Kalau Anda bisa jual, jual 150 juta itu. Kenapa? yang penting cashnya itu ngalir gitu loh. Kadang-kadang kita sentimental nih, wah sayang banget mas, kita bisa cari 200 juta. Tapi kita kalah opportunity. Kenapa? Cash kita enggak ada. Besok ada peluang, kita enggak bisa nyamber. Mendingan jual rugi pun ya, enggak apa-apa, kalau memang enggak punya duit cash. Paham ya? Kita rugi misalkan 5 persen, 10 persen, tapi setelah itu kita puterin duitnya, bisa untung 30 persen, 50 persen sebulan. Paham ya? Nah itu disebut namanya cash is king. Oke, lanjut ya. Nah seringkali penghambat dari apa, kita mendapatkan permodalan-permodalan tadi itu adalah ego kita sendiri. Ego, keserakahan, itu yang membuat kita masih suruh terhambat. Nah tadi saya katakan data rincian pengeluaran misalkan ada sewa tempat, terus kemudian operasional, promosi, renovasi, pemasarannya. ini dirinci semuanya. Dan bisa kita cari alternatif-alternatif permodalannya. Paham ya? Anda mungkin tahu namanya cake pisang villa, Kak? Cake villa di Batam. Salah satu pemegang sahamnya strudel di sini. Ya, Denny Diliandri. Denny itu kebetulan datang ke tempat saya pertama kali tahun 2006-an kira-kira. dia waktu itu mau mengorganisasi mirar saya. Dia bilang begini, saya temui dia di teras. Pak, saya dulu manggilnya masih Bapak. Pak, saya sering lihat Bapak di TV. Lalu saya masuk TV lokal kan, sama radio, di surat kabar ya. Minggu sekali saya masuk ke situ. Nah, terus gak pernah dibayar, gak dibayar. Cuma seneng-seneng aja. Terus dia bilang, saya sering lihat Bapak di TV, di majalah juga iya, di radio, di koran juga iya. Saya kepenging undang Bapak untuk ada inseminar. Terus saya bilang gini sama dia, kamu undang aku tuh di ada inseminar susah. Kenapa? Aku orang yang paling gampang ditemuin kok. Ya, gak bayar gratis lagi. Malah kadang-kadang kalau mentoring kita bayar. Mereka, ya. Maksudnya bayarin makan minumnya. Jadi buat apa kamu organize aku? Kamu undang ombap aja. Saya bilang gitu. Oh gitu ya Pak ya? Iya tuh, undang ombap sana. Belum pernah datang ke sini. Akhirnya dia ngontek ombap. Ombap pada saat itu masih sakit-sakitan. Terus gak jadilah ombap. Undanglah Helmi Yahya. Salah ngasih harga. Ketinggian harganya. 350 ribu itu berapa. Tapi orang ini beraninya luar biasa. Namanya Denny Diliandri ini. Nah, kemudian sudah mendekati hari-hari itu. Saya tanya. Berapa orang? Berapa tiket yang laku? Baru 20-an gak usah lah. Dari 120 tiket. Ya sudah. Coba jual-jual lagi. H minus satu itu. Cuma tinggal berapa? 30-an mungkin yang laku. Sisanya itu. Jadi saya bilang gini. Udah gini loh. Besok kalau kamu seminar 150 tempat. 30 orang. Kamu malu sama sponsormu mesti. Iya gak? Dan sponsormu gak dapat benefit juga dari traffic. Kamu cari traffic aja deh. Gimana mas? Gratisin itu yang 120 orang itu. Ya sudah mas. Gratisin. Ya sudah. Panggil teman-teman. Nah, kita kan punya pengurus-pengurus. Volunteer-volunteer dari dulu sudah banyak. Kita ada komunitas kan. Namanya Entrepreneur Association. Nah, sudah. Kita panggilin. Namanya Mbak Ade. Mbak Ade. Umumin. Besok ada sebenarnya gratis. Sama teman-teman. Berateng. Lalu saya tanya sama dia gini. Malam hari itu. Kamu sudah persiapan? Persiapan apa Pak? Geladi? Geladi gimana? Kamu geladi gimana hari ini? Oh ada geladi juga ya? Lalu loh loh. Coba randunnya bisa lihat. Randun itu apa ya? Lalu loh. Terus besok kamu seminar siapa? MC-nya siapa? Gak ada Pak. Aduh. Astaga ini. Ini kamu nekat banget. Itu luar biasa saya takutin. Keberaniannya dia luar biasa. Ini Danny Deliantri. Danny Kik Pisang Pila. Terus saya telepon teman-teman. Saya telepon tim. Mulia kan waktu itu ada salah satu seniornya. Saya telepon. Teman saya mulia ini di Astra dulu kan kerjanya. Mul. Ini orang-orang edian. Jadi ada orang gila mau ngondak seminar nih. Gak ada persiapan sama sekali. Udah. Kumpulin teman-teman jam 9 di Hotel Goodway. Tim semua kumpul. Kita geladi. Sudah geladi kita sana. Besok kita yang organize. Bantuin anak ini lah. Anak edian itu loh. Kita bantuin. Ruki dia 25 juta. Mobilnya dia dari finance waktu itu. Nissan Sunny yang lama banget tuh. Dari finance. Saya ingat banget. Tapi anak ini luar biasa. Keberaniannya top banget lah. Itu yang saya suka. Saya pokoknya kalau gini. Kalau orang berani gini. Mentoringnya itu enak. Gak pakai tapi gak pakai nanti. Nah lanjut ya. Singkat cerita Denny ini nyoba usaha apa aja. Wih gagal, gagal, gagal gitu kan. Sampai suatu saat dia terinspirasi sebetulnya. Vila itu terinspirasi oleh seseorang. Dulu membuat namanya Brownie Sundae. Karena Brownie Sundae ini. Ini ceritanya memang kalau cerita panjang banget ya. Tapi saya singkat. Brownie Sundae sudah berhasil dari nol nih. Dari modal 30 ribu rupiah. Ngikut tempat EA kita. Terus saya waktu juga mentoring secara langsung. Si Brownie Sundae. Nah dia berhasil sampai omset 75 juta rupiah. Di tahun 2006-an kira-kira. Nah terus cuman dia sempat jatuh setelah itu ya. Jatuhnya bukan karena pemasalannya. Tapi karena yang lain. Karena internalnya dia. Nah si Denny Denny terinspirasi oleh case ini nih. Oleh si Brownie Sundae. Kemudian dia membuat namanya cake villa itu. Cake pisang. Dia coba. Cake pisang yang dulu sama yang sekarang jauh berbeda. Sekarang ini enak lah ya. Dulu gak karuan gitu ya. Saya aja gak gelemahkan dulu kan. Sampai ditanya sama Denny. Gak enak oh Denny. Jadi apa adanya ngomongnya kan. Nah terus kemudian tahun 2009-2008. Saya ditelepon oleh Bang Mandiri kan. Diminta. Mereka tanya gini. Mas Jaya ada pindaannya Mas Jaya yang bisa datarkan kewirausaha Mandiri gak? Mewakili Batam. Oh ada ada. Sudah satu orang nih. Bagus banget nih. Waktu itu Om Seci Denny mungkin baru sekitar 200an juta, 300 juta. Sudah datarin. Nah setelah datarin baru kemudian dicobakan, dicoba audisi gitu kan. Saya itu ngelatih dia berbicara. Itu susahnya minta ampun. Dia kan ngomongnya kalau ngomong cepet banget. Orang padang. Apa nih Pak Pak? Sudah Pak. Susah banget nih. Dan kamu coba ngomongnya pelan sedikit. Saya suruh baca skrip. Saya ingat banget skripnya Andri Wongso gitu kan. Cerita-cerita begitu kan. Ayo pelanin dikit. Dilambatkan speednya. Dilambatkan speednya. Saya gitu kan. Gak berhasil. Gimana ya ngakalinya. Sudahlah saya telepon tim saya. Tim yang tukang nyuting-nyuting kan. Waktu itu kan kita membuat siaran rutin untuk nyutingin UKM gitu loh. Kita ingin mengekspos UKM-UKM itu tampil ke tempat TV lokal. Ica, ini inspirasi buat kamu kan. Dulu kita lakukan itu Ica. Pakai kamera web. View cam yang biasa itu loh. Yang murahan gitu ya. Sony lah bukan murahan banget ya. Saya beli itu terus kemudian buat nyuting teman-teman. Gratis semuanya. Dan ini tim volunteer semuanya. Dari dulu kita mau ngerjain gitu-gitu. Gratis terus dibuatin narasinya. Terus saya bilang. Eh tim ini ada Denny Diliandri butuh diliput. Untuk nanti perlombaan wirosan mandiri. Alhamdulillah gara-gara itu curi start kan. Disetain videonya. Senang itu yang namanya. Juri kan. Lihat visualisasinya. Langsung dia menang. Waktu itu cuma tiga. Tiga pemenang dan dia juara tiganya. Di tahun 2008. Nah singkat cerita. Dia mulai naik itu sebetulnya. Sudah mulai naik. Nah suatu saat dia datang ke tempat saya. Ngasih proposal nih. Ngasih proposal. Lima ratusan juta. Untuk beli saham perusahaannya dia. Saya lupa persentasinya berapa persisnya. Yang jelas minimum lima puluh persen kok. Dijualnya. Dia jual saham perusahaannya. Dengan harga lima ratus juta. Sekarang mana mau omset di atas tiga miliar per bulan kok. Disana doang loh. Belum yang lain. Dia punya di Pekanbaru. Punya di Banjar. Punya di Balikpapan. Termasuk di Malang ada Strudel ini kan. Nah. Jadi. Waktu itu saya bilang sama dia gini. Sebentar Den. Kamu perlunya apa sebetulnya? Ini paling besar buat ini pak. Buat tempat. Tempat gimana? Ya buat properti. Kalau saya sewa-sewa terus. Itu kan bayarnya juga mahal. Siapa bilang kamu sewa mahal? Kamu sewa juga bisa dapat gratis kok. Oh mana bisa gratis pak. Loh kamu gak percaya? Kamu cari sejalan jalur semut menuju ke bandara. Eh dari kota menuju ke bandara. Kamu cek. Itu bayarnya bangunan kosong. Saya bilang gitu sama dia. Nah. Bangunan kosong itu kamu cari siapa punya yang punya. Kamu telepon. Halo pak. Ini daripada bangunannya di huni sektan. Mendingan saya huni saya pak. Kan gitu loh. Nah saya bilang gitu sama dia. Terus. Yang bener nih pak saya. Kamu tak kasih tau kok ngeyel gitu loh ya. Kamu coba. Nah tapi mana dia mau pak. Kamu nyoba dulu baru ngomong mau atau enggak gitu loh. Iya kan. Jangan gak nyoba ngomong mau atau enggak duluan. Iya. Oh iya pak saya. Terus. Nah kalau gak mau. Kalau gak mau cari sampai ada yang mau. Kan begitu loh. Iya gak. Palingnya kamu minta duluan kan gitu loh. Satu jalanin duluan. Tahu gak. Percaya gak percaya. Dua hari kemudian dia telepon. Pak saya bener. Sudah. Ada pak. Dapet tempat gratis dan pakai sistem bagi hasil 20%. Good. Langkah awal tuh. Dimana? Itu ada supermarket yang tutup itu pak. Wih gede banget tuh. Iya pak. Sampingnya hotel ini. Iya betul. Ambil den. Terus peluang tuh. Gak apa-apa. Terus dia datang ke tempat saya lagi. 500 juta di revisi sama dia jadi 70 juta. 70 juta. Apa ini? Renovasi pak. Dia ngajuin proposal ke saya nih. Renovasi. Gini loh den. Saya ingat banget. Tahun 2008 itu. 2008. Soalnya krisis. Ya. Pada saat krisis itu. Saya bilang gini. Den. Ini krisis nih den. Ya. 2008 kan pas krisis. Banyak ya orang-orang gak dapet jawaban-jawaban. Itu material nanggok di dalam gudangnya mereka. Kamu nego sama dia. Bayar 3 bulan. Misalnya kasih harga sekian. Tapi dulu saya kan gak ngerti riba atau apa. Saya dulu ngomongnya gini. Udah. Tapi sebenarnya kalau ini yang nambahin kita sih. Dari sisi kita. Saya bayar 3 bulan. Saya tambahin 5 persen. Kan begitu ya. Nah dulu saya gak ngerti hukum-hukumnya. Jadi saya ngomong sama dia gitu. Bayar 3 bulan. Tambahin 5 persen. Kalau mana mau pak? Kamu belum nyoba kok bilang mana mau lagi? Saya bilang gitu kan. Lanjut ya. Nah terus. Kalau gak mau pak? Kalau gak mau. Bilang. 2 bulan 5 persen. Kalau gak mau pak? Kalau gak mau. Cari sampai ada yang mau. Saya bilang gitu sama dia. Langsung dia pulang. Gak sampai berapa lama dia telepon saya lagi. Pak J ya. Sudah ada yang mau. Renovasi 70an juta. Dan bayar 2 bulan. Gak pakai kelebihan bunga. Dapat kan? Nah ini beneran. Ini kisah nyata. Anda boleh tanya. Inilah sejarahnya Kik Pisang Villa kan di Batam. Oke ya. Saya lanjutkan. Nah jadi teman-teman jangan intinya. Itu sebenarnya mental block kita loh. Paham gak? Kita tuh takut untuk mencoba duluan. Iya gak? Takut mencoba duluan. Jadi harusnya kita hadepin duluan gitu loh. Urusan ditolak nanti. Nah karena mukanya terlalu gengsi gitu kan. Gengsinya terlalu tinggi jadi. Wah nanti muka aku taruh dimana nih? Loh taruh dimana? Eh disini lah masuk disini. Kan lucuan. Emang topeng maunya taruh-taruh disini. Gitu ya. Nah ini intinya disitu ya teman-teman ya. Jadi bisa renovasi, bayar mundur ya. Pemasaran, rekrut, affiliate, reseller, dropship. Ini termasuk udah masuk ke bisnis modal sebetulnya. Jadi intinya key resourcesnya itu bisa diminimize semuanya. Oke ya. Rambu-rambu kerjasama investasi. Nah ada dua kan. Namanya investor, ada namanya pengelola. Nah sebagai investor ini yang paling penting. Investor itu invest karena kelebihan duit. Bener gak? Makanya sebetulnya investor bagusnya, bukan bagusnya. Saya ngomong sih. Yang bener. Enggak hutang. Maksud invest dari hutang. Nah ini makanya dikatakan hukumnya samar itu karena itu. Invest dari hutang. Ini enggak bener toh. Invest dari pelebihan duit yang mengendap. Nah kalau anda punya duit terus duitnya mengendap. Itu kan ada perputaran perekonomian yang anda sendat. Bener gak? Artinya ada kewajiban bagi anda. Ada haknya orang miskin yang ada di anda. Ngerti gak? Makanya dalam Islam kena namanya nisab kan. 83 gram emas kena nisabnya. Anda harus mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena pengendapan uang ini, pengendapan harta ini menjadi haknya orang lain. Yang anda sendat. Nah maka dari itu kalau pas anda punya kelebihan duit, kalau pas mau invest, anda sebagai investor nih ya. Niatin duluan, ini bismillah untuk perputaran perekonomian. Bukan mikirnya untung duluan, gue untung berapa. Enggak tanya duluan mau diinvest kemana. Ya, mikirnya untung rugi. Ya, nah ini niatnya yang nomor satu. Ya, artinya apa? Anda sudah harus bersiap untuk menanggung kerugian. Ya, nah niatnya apa? Untuk ibadah. Setidaknya, jika anda sudah niatkan untuk ibadah, Itu gak untung pun duitnya berkah buat orang lain. Nah, paling bagus tanyain duluan. Ya, tanya misalnya begini. Aku boleh tahu perusahaanmu sekarang mempekerjakan berapa orang karyawan? Kamu mau invest, apa minta aku invest ini? Untuk apa? Mengembangkan perusahaan. Kalau aku invest kamu, dampak sosialnya apa saja? Itu yang paling penting malahan. Ya, oh nanti aku akan nambah sekian karyawan lagi. Wah, ini paling gak dapet pahala duluan. Bisa mempekerjakan sekian orang lagi. Itu yang paling penting disitu. Niatnya disitu duluan. Bukan untung duluan. Nah, bukan dari uang yang sifatnya dari hutang. Misalkan pinjem ke bank, kita ngitung nih. Ngitungnya bagaimana? Sebulan kira-kira returnnya berapa? 2 persen. 3 persen boleh gak? Nah, sampai kita ngulak. Rentner atau investor kan gitu ya. Nah, ini kan tipe-tipe rentner kebanyakan. Bukan investor. 3 persen. Menghitung dia 3 persen. Pinjem ke bank, dapet 1 persen kan? 1 persen, pinjem ke bank, terus diinvestikan 3 persen. Nah, ini menjadi tidak berkah disitu. Paham ya teman-teman? Saya ngomong gini, saya itu ngelakoni gitu loh. Jadi saya itu terjun ke jahiliah duluan. Baru ngerti kan? Oh gini, salah aku disitu kan gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan emang ini gak baik, memang gak baik gitu loh. Dan duitnya nanti terasa panas banget gitu kan. Untuk dipakainya gitu kan. Distribusikan investasi, jangan tanam di satu lubang. Kecuali ikut melototin lubangnya. Kita investasi kan, jangan tanam di satu lubang. Kalau saya bilang begini loh. Seorang investor harus tidak fokus. Kalau seorang pengelola harus fokus. Beda kan? Investor harus tidak fokus. Jadi jangan fokus. Kecuali kita melototin lubang itu. Kita bukan investor. Kita investor plus pengelola. Lain perkara. Oke ya, lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan ya. Baik. Nah, saya membuat tiga pos investasi ini saya ubah dikit dari Harvard. Kalau Harvard kan property, paper, business. Saya tidak menggunakan paper, kenapa? Yang balik lagi. Saya enggak suka investasi sesuatu yang di luar kendali saya. Di luar kendali dan mati maksudnya bisa dimainkan gitu loh. Kalau kita investasi ke tempatnya saham, itu kan permainan kapitalis. Yang bisa dimainkan, sahamnya naik turun oleh bom. Oleh jatuhnya pesawat. Oleh demo. Nah, yang gitu-gitu saya enggak mau. Makanya investasinya ke tiga hal ini aja. Property, emas, business. Balik lagi, saya ngomong ya saya harus praktekin duluan kan. Nah, property itu apa? Property itu intinya, kalau Anda investasi itu property ini cenderung stabil. Property jarang begini. Property ya stabil. Karena harga tanah itu kan stabil. Oke, cenderung naik. Kenapa cenderung naik? Karena kelangkaan. Nah, cenderung naik tapi jangka panjang. Lima sampai sepuluh tahun begitu kan. Dan tidak liquid. Ini yang perlu catat. Paham ya? Anda jual rumah, jual tanah tidak semudah menjual emas. Paham ya? Kalau emas mudah dicairkan. Dicairkan. Tapi terfluktuasi. Pada dasarnya kalau ada investasi emas, itu bukan untuk investasi, tapi untuk pengaman. Makanya dikatakan gini loh, emas tidak akan membuat Anda kaya. Tapi emas membuat Anda tetap kaya. Iya kan? Nah, jadi kalau Anda mau investasi emas, kadang orang begini, wah ini emas lagi turun, kita beli. Sebetulnya enggak usah. Jadi kapan saat yang terbaik beli emas? Saat punya duit. Nah gitu. Kalau enggak punya duit, jangan beli loh. Iya kan? Tapi punya duit tukar emas. Punya duit tukar emas. Pada dasarnya dulu, kita ini semua berkiblat pada emas. Karena kecurangan Amerika, ya, soalnya bukan Amerika sih, ada di belakang-belakangnya kan, the fight, the fight, ya. Dajal, dajal. Nah, itulah yang membuat emas itu dimainkan. Dulu itu sebetulnya, emas itu sama uang kertas sejajar. Karena uang kertas adalah perwakilan dari emas. Biar enggak gotong-gotong kemana-mana itu loh. Nah, jadi kan dititipkan di alwakil ini, terus kemudian ditukarkan pakai surat. Nah, surat ini dibawa kemana-mana untuk pembayaran, nanti ngambilnya ke situ. Dan begitu loh. Ya, kalau mau ditukarin emas lagi. Jadi harusnya emas sama, kertas itu harusnya sama. Nah, terus terjadi pelanggaran perjanjian Bretton Woods, tahun berapa? 71-an, itu kan. Itu perjanjian itu dilanggar oleh pihak Amerika duluan. Sebenarnya di belakangnya Amerika sih, bukan Amerika. Ya, itulah yang menyebabkan setelah itu, mata uang itu tidak mengacu kepada emas, tapi mengacu pada fluktuasi, terfluktuasi oleh supply demand. Ya, terus kemudian untuk mengunci biar US kuat, US dollar kuat, ya US dollar yang, US itu yang pertama kali ingkar. Ya, pasti tagih emasnya, mana emasnya, aku sudah titip sekian. Gak ada. Sudah, pokoknya sekarang harga dolar terfluktuasi oleh supply demand. Nah, untuk mengunci supply demand-nya supaya kuat, dia melobby APEC. Ya kan? Minyak-minyak. Ya, dilobby lah minyak, dan kemudian minyak itu digunakan currency-nya US dollar. Satu barrel sekian US dollar. Betul kan? Dikunci itu. Karena apa? Karena minyak adalah komoditas yang paling banyak digunakan sedunia kan begitu. Intinya di situ. Jadi kalau kita mau stabil, kita harus balik ke emas lagi harusnya. Jadi kalau punya duit, simpan emas. Punya duit, simpan emas. Punya duit, simpan emas. Ya. Nah, tapi sekarang emasnya sudah dihabisin sama Amerika. Ya kan? Drip-ripot. Jadi, suatu saat, ini Anda perhatikan saya, kalau kita mungkin menangi ya, menangi itu masih apa? Mengalami nanti ya. Suatu saat nanti Anda akan tahu bahwa US dollar tidak akan, sudah akan gini lagi, terus kemudian emas yang berbicara dan kita sudah tidak punya emas. Ya, kita sudah tidak punya emas. Udah diambilin emas kita semuanya di prepot. Ya enggak? Nah, prepot ini kan skandal yang besar kan. Oke ya, saya lanjut. Nah, yang ketiga adalah bisnis. Jadi sekali lagi, emas itu terfluktuasi. Kalau terhadap rupiah ya tentu saja. fluktuasi naik turun, per lima tahun cenderung naik. Sebutnya bukan cenderung naik. Rupiah cenderung turun. Nah, segitu loh gampangannya. Jadi kalau Anda nyimpan rupiah, apapun bentuknya, itu akan tersusut. Tersusut. Kalau kita bilang emas itu akan naik dua kali lipat per lima tahun, artinya uang kita akan menjadi setengah kali per lima tahun gitu loh. Kalau Anda nyimpan rupiah, itu per lima tahun setengah kali. Ngerti ya? Jadi Anda tadinya nyimpan seratus juta bisa beli mobil ini, nah lima tahun yang datang, enggak bisa beli itu. Anda butuh dua ratus juta. Paham yang dimaksud ya? Makanya untuk menstabilkan daya beli Anda, belilah emas. Kalau enggak emas, kalau kambing, terus gitu aja. Belum enggak percaya tau? Jadi kambing itu, itu antara bisnis dan investasi. Kenapa? Karena harga satu kambing dari zaman Nabi sampai zaman sekarang sama satu dinar. Makanya kambing enggak kena inflasi. Ya tak? Nah gitu kan, besok gue lakukan mantu judahkan kambing. Oke ya, bisnis. Nah bisnis ini tentu aja naik turun enggak stabil ya, risknya gede. Pastikan bisnis ada risknya, terutama bisnis yang sifatnya tumbuhan, yang alam. Itu bisnis yang riskan. Kambing, kambing termasuk stabil lah. Kambing jarang kena hama. Karena perngus. Hamanya enggak mau. Enggak lah. Nah bicara masalah bisnis. Kalau Anda investasi dalam bisnis, itu sebaik mungkin, sebisa mungkin diportofoliokan. artinya apa? Misalkan Anda punya duit satu miliar, nah ini dipecah menjadi lima. Jangan satu miliar investasi satu tempat. Kadang-kadang gini loh, kita ini punya keserakahan nih, kalau aku seandainya punya duit satu miliar, aku mau investasi ini, karena untungnya sekian. Untung itu belum pasti. Ngerti gak? Rugi sudah di depan mata. Ya, untungnya belum pasti juga. Kalau rugi itu sudah harus Anda hitung duluan. Iya gak? Nah, bagusnya bagaimana? Anda pecah. 20% bersama empat orang kawan Anda yang lain. Anda punya klub investor, misalnya gitu. Eh, friend, yuk barengan yuk kita invest. Ingat ya, jangan menang telur di satu lubang itu. Keserakahan itu nanti ya. Oke, lanjut ya. Jadi, masing-masing 20% tapi investasi di lima tempat. Lima tempat yang berbeda, yang risknya kecil, minimarket misalkan. Kenapa kecil? Karena keseharian. Oke, terus mungkin yang agak kecil dikit lagi, ya, pendidikan. Ya, nah yang risknya agak gede, makanan tapi untungnya gede. Ya, ini portfolio kan? Tergantung dari keberanian Anda. Oke, mungkin sedikit lagi perkebunan. Ya, nanam apa. Sedikit lagi, mungkin petanakan. Silahkan gitu kan, diportofoliokan. Oke ya, nah, mindset pengelola. Pengelola bagaimana? Pengelola harus fokus. Gak boleh gak? Oke, pengelola harus fokus. Terus, niatkan untuk berbagi dan bersaudara. Bukan hanya memanfaatkan sementara. Kadang-kadang pengelola ini juga jelek. Apa? Mikinnya gini nih, eh, pas gak punya duit, minta-minta. Terus pas punya duit, dia bilang gini, enakan investor, invest, naruh duit, gak ikut kerja, gak ikut ditake-take, gak ikut keringetan, eh, dapet duitnya sama-sama kayak kita. Ngerti gak? Nah, ini yang kurang ajar kayak gini. Jadi, ini namanya pengelola yang kurang ajar. Orang bilang, apa namanya? Apa namanya? Gak niteni ya, kalau bahasa Jawa ya, namanya niteni, gak niteni. Jadi, gak ngerti bales budi gitu ya. Nah, sebetulnya, coba, ini saya kasih satu contoh kasus. Sering gak terbesit dalam diri Anda. Siapa yang partnership disini? Angkat tangan. Yang berpartner, bermitra, bersama orang lain mungkin ya. Mungkin kerjasama sama orang gitu kan. Nah, teman Anda sama Anda masuk 50-50 persen saham. Misalkan begitu. Sama-sama invest. Terus teman Anda suat saat, karena sibuk atau apapun itu, dia gak kerja. Nah, bagi hasil tetap sama kan? Enggak? Terus Anda ngeluh begini. Enakan dia. Diam-diam gitu aja. Dapat duit. Gue yang kelabakan, kelimpungan, dapet sama. Rugi dong gue. Enggak? Sebetulnya salah dia. Harusnya, sisi investor, bukan sisi investor, sisi partner, dia yang rugi. Kenapa dia rugi? Ya, untungan lo lah. Lo dapet ilmu, dapet skill-nya, dapet jaringannya, dapet kredibilitasnya. Aku cuma dapet duit doang. Bener gak? Iya gak? Nah, kadang kita mikirnya cuma duit doang itu. Kita mikir bahwa pada saat kita banting tulang itu, ada orang yang lihat kita membangun kredibilitas. Betul ya? Membangun jaringan. Bener? Jaringan supplier, jaringan yang lain-lain itu. Jadi kita bisa rugi duit, tapi kita untung kredibilitas. Paham ya? Untung jaringan itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi, orang yang berhitung berlebihan, itulah yang orang-orang yang biasanya malah rejekinya tertakar. Adil dan transparan. Kredibilitas Anda penting sekali. Jadi, adil transparan, ya report. Per bulan atau per tiga. Biasanya per tiga bulan ya. Kalau kadang-kadang kan UKM itu susah. Makanya kalau sudah siap menerima investasi, harus yang paling gak mudah adalah ini, reporting-nya. Soalnya kan UKM ini kan acak adul gitu kan. Kadang-kadang masyarakat kan. Reporting-nya itu report. Nah, sebisa mungkin buat pembukaan-pembukaan yang sederhana. Kalau sudah siap menerima investasi, ya harus buat pembukaan. Nah, jangan menawarkan terlalu mulu. Kadang-kadang kita ini buru-buru kan. Ah, yang penting udah pokoknya masuk deh. Ya, dibuat tiga bulan balik modal. Kan begitu kan. Wah, senangnya minta ampun kan. Ketemunya sama rentenir akhirnya. Wah, ini tiga bulan balik modal. Mindsetnya, kita akan menarik orang yang se-vibrasi. Ya, paham ya? Karena pas kita tawarin, nawarinya untung, kita akan menarik orang yang cuma cari untung. Paham ya? Beda kalau kita datang, terus kita ngomong gini, Bapak, ya memang kita mau membuka kran investasi. Tapi terus terang nih Pak, ini saya belum bisa memastikan, keuntungannya bagaimana. dari track record yang sebelumnya adalah seperti ini. Kalau perlu ngomong gitu kan, yang akan datang kita gak tahu. Prediksi kita memang sekian. Tapi unsur keruginannya atau risikonya tetap ada. Contohnya kalau begini, kalau begitu, kalau begitu. Nah, Bapak siap gak? Kalau gak siap, mending jangan Bapak. Karena saya juga tidak mau nanti Bapak hubungannya sama saya jadi jelek. Gitu loh. Iya kan? Nah, pengolah jarang yang seperti ini kan. biasanya langsung ini, Pak, sekian persen Pak. Wah kecil banget nih. Saya tambahin lagi Pak. Iya gak? Jadi nariknya, narik vibrasi renternir. Begitu. Oke ya. Jadi, lengkap dengan risikonya. Nah, aturan pengelola. Ini aturannya pengelola. Pinjam dengan agunan. Jika tak dapat dilunasi, ambil agunannya. Saya ngomong gini, lepas dari masalah, saya gak tahu nih, ada kilafiah masalah hukumnya. Memang sebetulnya yang terbaik itu sebenarnya tidak dengan agunan, tapi dengan saham. Kalau pinjam dengan agunan, itu harusnya tidak boleh ada kelebihan. Memang harusnya begitu. Ini, correct me if I'm wrong. Jadi, direkam gak apa-apa. Kalau teman-teman nanti ada ketemu dalilnya, silahkan nanti. Diomongin. Tapi, ini mungkin ada perbedaan pendapat. Nah, tapi saya ngomong ini karena apa? Karena pada dasarnya gini, kita itu kebiasaan kalau minjem, itu gak pakai agunan, terus kita seolah kayak tidak ada moral obligation untuk balikin. Ngerti ya? Kalau kita sudah naruh duluan, ya kita akan balikin. Cuma memang, kalau zaman dulu kan Rasulullah memberikan perisainya, bajunya, baju perangnya untuk agunan, tapi memang kalau pinjamannya tidak ada tambah nilai. Memang harusnya pinjam tidak ada tambah nilai. Kalau ada unsur bagi hasilnya, itu bagusnya tetap saham. Gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya ini yang buat saya yang terbaik. Cuma seringkali, kembali lagi sebagai pengelola, kalau sudah ngomong bagi pemilikan saham, ngitung nih. Jadi sebetulnya yang narik rentanir itu siapa? Dia lebih memilih tidak memberikan saham, lebih memilih ngasih fix 2% per bulan, tapi sahamnya gak kejual. sayang dong nanti prospeknya ke depan akan sekian, gini-gini. Ya nek, untung. Iya gak? Padahal kalau kita ngasih saham sama dia, yang doain gak cuma kita kan? Orang itu juga doain. Iya gak? Nah, bedanya di situ. Ya, memang gak mudah. Kalau kita mau menerima investasi harusnya zero duluan ya. Oke ya? Nah, jadi harusnya yang ideal adalah bagi saham. 30%. Untung bagi untung, rugi-bagi rugi. Transparan. Selesai. Indari kerjasama bagi hasil tanpa agunan. Paham ya? Yang saya maksud? Cuma bagi hasil tanpa agunan. Ini biasanya potensi belakangnya keributan. Ya, nah ini yang saya ngalamin juga nih teman-teman ya. Kita pas dapet duit banyak ini, ini biasanya ngatur cash flow-nya tidak bagus. sana minta cash, kasih cash. Kasih cash. Kalau pas tidak punya duit, kita bisa ngatur. Boleh gak nego tiga minggu? Kenapa tiga minggu? Nunggu si A bayar duluan, baru tak bayar ke sana. Duit ini dipakai buat cadangan. Jadi, karena kita merasa punya duit, bayar nih. Ternyata sebelah sana mundur, mati kita. Nah, ini cash flow lagi baliknya ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi terutama dengan perorangan. Kenapa saya mengatakan perorangan? Ini saya ngomong sama teman-teman ya. Jika tidak sesuai hasil, apa investor mau tanggung kerugian? Saya ngomong sama teman-teman kenapa kok bicara masalah perorangan? Ada kalau kita kita masukin namanya private venture capital, itu lebih mending dibandingkan kita sama perorangan. Kalau perorangan, di telepon, telepon, telepon terus. Kalau kita ke PT, PT sama-sama PT, selesai sudah sebetulnya. Makanya saya ngomong sama teman-teman nih, lepas dari masalah hukum ribanya. Kenapa kok secara psikologis lebih enak milih pinjem di bank, meskipun banknya bank konvensional sekalipun, dengan bunga sekalipun, dibandingkan sama perorangan sama teman. Tahu gak kenapa? Karena bank, kalau sudah selesai, kan kita punya agunan, bawa sitau, bawa sitau. Kalau pakai kartu kredit, ini saya ngomong, saya gak lepas dari hukumnya ya. Kalau pakai kartu kredit, kan tanpa agunan tuh. Paling cuma di blacklist doang. Ya, cuman di blacklist doang. Tapi kalau sama teman, mretek terus gitu kan. Sudah ngerti kita koloran doang, sudah kan ya, diteleponin terus. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Ini kejadian. Saya ngalamin, ya ngalamin, kalau saya gak ngalamin, gak cerita saya. Makanya kadang-kadang, kenapa kok kita masih memilih institusi tertentu, seperti termasuk bank, dan termasuk yang gede-gede, bunganya. Dikarenakan itu. Karena di belakangnya gak mau ribet. Dan gak mau ribet. Gitu ya. Baik. Cuman baiknya ya jangan. Karena ada unsur ribanya. Baik ya. Mindset partnership. Nah, partnership itu mindsetnya bagaimana? Seperti nikah. Ya, kalau kita nikah sama seseorang, terima dia padanya. Makanya sebelum dinikahin, dicek duluan. Ya, kalau saya bilang begini loh. Masa cek ini loh. Ya, Ya, kalau cadaran pun boleh dibuka kan. Ya, cadarnya kan. Kalau pas meminahkan boleh. Biar, ya itu gak beli kucing dalam karung. Kalau saya teringat begini kan. Ini, ini sekilas aja. Saya tanya sama teman saya, orang Singapura, saya tanya. Namanya Thomas nih. Eh Thomas, what is the secret? Saya tanya sama dia, kriteria apa sih sebetulnya? Buat kamu memilih seorang istri. Kok kamu gak nikah-nikah? Saya tanya sama dia gitu. Dia bilang gini, sebetulnya gampang banget. Dia bilang gitu. Apa itu? Yang penting pokoknya, pas aku pagi hari, bangun pagi, aku lihat ke sampingku, tidak kaget itu aja. Kalau pas, siapa gitu kan. Nah, ini jangan dinikahin kan begitu ya. Oke. Jadi pas mau nikah, cek duluan teman anda gitu loh ya. Partner anda ini siapa yang akan dinikahin. Kan begitu kan. Partnership seperti itu. Jika iya, dia adalah orang yang punya kelebihan dan kekurangan. Terimalah itu. Ya. Kalau buat saya, saya paling gampang apa? Nganggep adik saya atau kakak saya. Sudah. Saya itu orang yang paling males ribut masalah duit. Wih, paling males tuh loh. Dan saya itu ya, biasanya kalau di perusahaan, tidak mau megang duit. Wih, kalau ada yang mau megang duit, pegang sama sana tuh loh. Karena buat saya, rasa apa ya, excited saya itu bukan pada saat saya dapat duitnya gitu loh. Tapi proses mendapatkan duitnya sampai mendapatkan keuntungan gini, ini saya senang. Tapi bukan pas megang duitnya sendiri gitu loh. Enggak. Lama megang duit, cerana juga harganya dibangin 500 ribu rupiah kok. Ya kan? Jamnya, ya murahan juga. Kan begitu loh. Jadi ya buat saya, excitednya itu kan, di prosesnya gitu loh. Kita bisa mengkonsep sesuatu, terus kemudian, eh ini laku, laris, disenangin banyak orang. Nah, itu aja senang gitu loh. Bangga gitu kan ya. Orang bilang, yuk bisnis di mana-mana itu, bangga. Kemarin pas nge-gym gitu kan, terus dia lihat gini, sebentar sih, kok itu, apa itu yuk bisnis itu ya? Kok saya sering lihat? Oh iya, saya pernah denger juga, denger sama siapa? Itu ada satu anak muda itu yang, dia internet marketer, dia ngajar gini, oh Iqbal Maulana, iya, dia ngomong tentang yuk bisnis. Oh iya, iya, iya. Apa itu saja nih? Hanya-hanya gitu, senang nih. Itu kan senang, branding kan? Nah, kita ke Hongkong, terus dia mongin, mas aku udah belajar yuk bisnis, sama om Fahmi. Om Fahmi, apa? Saya padahal gak kenal om Fahmi. Ternyata, setelah saya pulang, saya tanya, kamu kenapa mau merumuskan yuk bisnis? Ya mas, dulu aku, ini mas, luar kerja, ya, terus, bangun yuk bisnis ini, apa bangun yuk bisnis, bangun apa, jualan kacamata, ya, buat optikhebat.yukbisnis.com, masih cap domain, yang gratisan, ya, om Fahmi sampai ratusan juta per bulan. Dari situ doang. Ini bagus banget mas fiturnya mas. Bahkan, sama, yang WordPress, aku mendimilingkan ini. Dia ngomong gitu, oh gitu ya, apa saja kelebihan yuk bisnis? Dia cerita nih, oh gitu ya, malah dia yang lebih tahu. Senang kan? Itu saja kepuasannya. Sesuatu yang memuaskan pelanggan. Itu kepuasan kita. Oke? Nah, jadi jangan hitungan berlebih. Maksudnya apa? Begini, kadang kita ngomong gini, eh, dia gak kerja. Diam-diam gitu aja. Gue yang kerja sekarang nih. Gue yang lebih banyak kerja nih. Ngitung-ngitungan gitu loh. Ini gak usah berpartner gitu loh. Coba anda sama pasangan anda, siapa ada nikah belum? Anda sama pasangan anda ngitung gini ya? Eh, mas, itu kan jatah telurnya setengah buat inti, setengah buat saya. Kan gitu kan? Kok mas ngambil tiga per empat, terus aku cuma seperempat. Ada gitu gak? Enggak ada. Anda sama anda ada begitu gak? Enggak ada. Kalau mau kasih-kasih semuanya. Udah mas, aku udah kenyang kok. Pernahkah kita melakukan itu pada partner kita? Pada istri kita, suami kita, kita bisa melakukan seperti itu? Bener gak? Tapi sama partner kita, kita seperti itu gak? Enggak. Kenapa? Eh, itu kapitalisnya timbul lagi. Udah urusan duit, kapitalisnya timbul lagi. Kemarin makanya, saya suka masihpun bilang kan, kalau ngasih saham, mendingan gak usah tukeran duit. Jadi investornya invest gitu aja, satu orang aja. Udah, kita kalau mau ngasih saham, gak usah dia ngasih duit. Kalau ngasih duit, nanti kita hitungan sama dia. Dan dia jadi juga hitungan sama kita. Mendingan udah ngasih duit, kasih sahamnya, saham gratis aja. Saham penghargaan. Saya suka, itu alternatifnya. Nah, cuman yang paling penting gini loh, saya berpikir begini, contoh begini, saya itu belum tentu sehat terus kan. Nah, saya membuat suatu perusahaan, itu juga nanti kalau suatu saat ada apa-apa, paling gak anak istri saya, ada pick up-nya itu loh. Ngerti gak? Nah, saya makanya, juga bilang, saya udah bilang sama istri saya, kalau nanti seandainya terjadi ini, nanti yang ngurusin bisnisku si ini. Kalau ini, yang ngurusin ini. Seperti kayak, di Momentum, YA sama IKM, itu kan sudah ada Mas Hukuh. Mas Hukuh murni yang ngurusin. Coba, kalau saya hitungan sama dia. Kalau saya hitungan lebih sama dia, saya meninggal, siapa yang mau megang? Akhirnya dia juga yang megang kan? Begitu loh teman-teman ya. Jadi jangan kita pikir, kita selamanya sehat. Pas kita sehat, kasih keluangan, yuk kita tanam. Mungkin besok kita meninggal, mungkin jadi kesadaran teman kita. Kalau gak pun, ya sudah. Kalau umpah bilang gini, emang gue pikirin kan begitu. Gue sudah mati, lo suruh masih mikir lagi. Begitulah umpah bilang gitu kan. Oke ya lanjut ya. Nah tentukan siapa jenderalnya pada saat partnership. Artinya apa? Apalagi ada partnership itu sejajar orangnya. Misalkan posturnya sejajar. Itu tentukan jenderalnya siapa. Maksudnya apa? Siapa yang memutuskan di finalnya. Gak ada dua jenderal dalam satu peperangan. Misalnya begini, Mas Hukuh itu dia bagaimanapun direktur dan dia memimpin di momentum. Ya sudah. Karena dia yang memutuskan, dia memutuskan. Saya boleh beropini, tapi saya tidak boleh ikut memutuskan. Finalnya dia tetap yang memutuskan. Paham ya? Saya ambil contoh ilustrasi seperti gini. Ini Masipung tahu kejadian ini juga. Masipung ini kan lama ngikutin saya, jadi ngertilah saksi hidupnya. Pernah suatu saat saya mengorganis Aakim datang pertama kali di Batam. Nah Aakim tahun berapa? 2006-2007. 2007 lah saya kata. Sebelum beliau poligami. Sudah kan namanya naik banget. Nah pada saat itu saya mengorganis seminar beliau pertama kali di Batam. Judulnya Berbisnis dengan Hati. Nah biasanya kan kita ini kan kumpul-kumpul senang mengorganis seminar itu buat apa? Buat panggil guru-guru supaya di Batam ini marak dengan ilmu gitu loh. Paham gak? Kita cuma itu aja, gak mikir untung. Untung urusan nanti itu. Yang penting gak rugi. Yang penting kalau pas datangin para guru, kita jemput mereka, kita ajak makan barengan, kita dapat ilmu lebih daripada peserta. Itu tuh aja tujuannya. Nah pada saat mengorganis Aakim ini, saya serahkan, biasanya saya pimpinan proyeknya, saya serahkan kepada kawan saya namanya Mulia. Mulia Ali Akbar. Ini di Batam dia. Kemudian salah satu tim saya, namanya Mas Aji, masih ada dengan saya juga ya. Mas Aji, sorry Mas Aji. Jimmy. Jimmy ini sekarang jadi manajer di XL di Medan. Nah Jimmy ini telepon sama saya. Telepon ke saya begini. Bro, yuk gimana Jim? Eh menurut lo bro, perlu gak sih kita ngundang muspida? Maksudnya muspida itu kepolisian, kapolres, kalau sana kan dulu belum ada polda kan, masih ada polres, kapolres, mali kota. Perlu gak sih bro? Wah kalau aku bilang sih gak perlu ya, kan cuma seminar biasa aja. Iya menurut gue juga gak perlu sih. Emang kenapa Jim? Dia tanya sama saya, perlu gak? Saya bilang enggak. Terus emang kenapa Jim? Enggak nih, soalnya aku dikasih undangan nih sama Mas Aji. disuruh ngasih ke tempat, ini nih, nyampaikan ke tempat muspida. Oh, maksudnya kamu dikasih undangan sama Mas Aji. Iya. Berarti mulia sudah tahu. Tahulah pemulihan yang tatangan, kalau gitu kamu laksanin aja. Loh, katanya Mas J bilang, gak perlu. Kamu kan tanya opini sama aku. Iya gak? Kamu tanya opini sama aku, tapi keputusan di pemimpin. Ngerti gak? Saya boleh gak setuju. Tapi saya harus patuh dengan pemimpin saya kan? Begitu loh. Meskipun saya yang menunjuk mulia jadi pemimpin. Paham gak? Ya, nah inilah yang disebut namanya good leader is a good team player. Kita sebagai seorang leader, kita harus jadi team player yang baik. Nah kan beda sama tempat negara kita. Negara kita ini demokrasi kebablasan. Iya gak? Merotesnya banyak, solusinya dikit, baru maju naik sebentar diprotes, naik sebentar diprotes, naik sebentar diprotes. Ya, lakapan kita mau beresin gitu kerjaan kita. Bener gak? Ya, nah itulah. Jadi, kalau kita sendiri tidak menjadi team player yang baik, jangan harap kita menjadi seorang leader yang baik. Ya, rambu-rambu partnership. Tuliskan detail kesepakatan, bukan hanya lesan yang nanti akan dilupakan. Kadang-kadang bilang gini, eh, loh kemarin kan aku udah bilang seperti ini. Masa? Gak pernah ah. Lupa kan? Tulis. Kalau gak tulis paling gak rekam. Tapi jangan disadap ya. Kena undang-undang nanti. Jangan mengikat hubungan karena sungkan. Jika ragu, lebih baik batalkan. Daripada ribut di depan. Ya, saya sama Budaya pun juga pernah kan ya. Pada saat itu mau kerjasama, sudah. Apa? Budaya di akhir-akhir setahun kemudian kan? Gak jadi. Ya gak apa-apa. Saya berpikir simpel kok. Yang baik biar tetap baik. Alhamdulillah sekarang malah hubungan kita semakin harmonis. Kan begitu ya? Iya. Kita udah kayak kakak adik. Saya bersyukur, saya bersyukur banget. Mungkin dulu, pada saat itu kan saya mungkin masih serakah. Iya kan? Saya pengen kerjasama dan wah mau menguasai diabekri ini saya kan. Begitu kan ya. Keserakaan saya itu mungkin terbaca budaya. Ya kan terbesit dalam hati kecil mungkin seperti itu. Nah tapi begitu budaya gak jadi saya mensyukurin sekarang. Kalau gak apa? Mungkin hubungan kita gak jadi baik kan gitu loh. Nah saya mensyukurin eh ini lebih mahal nih persaudaraan dibandingkan duit kan. Iya gak? Oke lanjut ya. Nah cari yang se-vibrasi seperti cari pasangan kan. Gak cocok? Gak apa-apa. Jangan dilanjutin. Kalau udah bilang masalah saham itu cari yang se-vibrasi. Kalau kita bicara masalah outsource gak usah se-vibrasi gak apa-apa. Gak apa-apa. Outsourcing itu kan. Sesekali doang. Freelance. Sesekali gak apa-apa. Resellernya harus se-vibrasi semuanya. Gak harus. Tapi kalau udah partner pemegang saham wah ya harus. Gitu ya. Udah baca belum? Ya carilah yang se-vibrasi seperti cari pasangan. Hingga saat badai. Nanti kalau ada masalah tiba. Cinta akan membawamu kembali. Gitu ya. Oke. Terakhir ya. Paling penting disini teman-teman. Kalau pas anda mau partner sama orang ngomong duluan. Persahabatan kita lebih penting dibandingkan yang lain. Dibandingkan uang. Oke. Kalau ribut-ribut yuk mundur teratur sama-sama aja. Ya. Baik. Sampai disini ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Kenalkan nama saya Rah Tomo dari Semarang. Siapa namanya mas? Rah Tomo. Rah Tomo. Mas Tomo. Iya. Ini mas Jaya. Yang mengenai tadi itu untuk kerjasama kan ada agunan ya pak. Agunan itu Kalau pinjem. Iya untuk Pinjem bukan kerjasama. Pinjem ya. Pinjem ya. Untuk agunan kan itu harus ada pengingatan pak. Mas. Ini maksudnya ke bank atau ke mana? Ini ke perorangan atau ke bank? Ke perorangan. Ke perorangan. Iya. Maksudnya pengingatan itu tulis ini lah. Iya. Misalnya terjadikan prestasi atau gitu. Jadi gini. Paling gampang kalau kita kasih agunan gini. Mas. Saya pinjem 5 juta ya. Iya. Tak kasih jam saya. Kurang jamnya. Sepatu. Kurang. Kolor. Asyian. Nah. Sudah 5 juta ya mas ya. Iya. Nanti mas kalau seandainya pertanggal sekian saya gak bisa balikin. Mas ambil aja itu kolor saya. Tidak. Itu kan yang jumlahnya kecil. Kalau besar misalnya itu kan harus misalnya sertifikat itu pak. Oh iya. Sertifikat. Ya memang gini. Kalau sertifikat rumah, tanah, itu kan tidak bisa langsung balik nama. Iya kan? Iya. Nanti itu harus ke notaris. Iya. Iya. Harus ke notaris. Harus minta kuasa jual beli. kalau pertanggal sekian tidak terjadi pengembalian. Iya. Iya. Iya pak. Maksud saya gitu. Itu aja? Iya betul pak. Ya udah. Makasih ya. Terus ini yang kedua. Yang kedua. Untuk kerjasama misalnya tidak seluruhnya. Misalnya suatu saat saya dapat pesenan. Pesenan apa? Misalnya pesenan dari seseorang jumlahnya besar. Saya pinjen modal dalam untuk pesenan itu saja. Nah. Kadang seperti itu kan. Ya pinjen modal seperti itu doang. Nah itu buat saya itu yang harus hati-hati. Buat saya mendingan udah kalau mau pinjen pinjen. Ya kerjasama kalau misalkan apa namanya investasi investasi gitu loh. Ya kadang-kadang kita tuh gak mau masukin maunya pas projekan doang. Paham gak yang saya maksud? Iya. Kalau mendingan pinjen pinjen aja. Pinjen nih. Kalau gampangannya gini loh gadein gitu loh barangnya gitu loh. digadain berapa sih gitu loh. Ya. Mendingan seperti gitu aja daripada kita nanti ini kalau sudah pinjen sama orang gak pakai akunan itu ribut-ribut kalau gak balik. Paham yang saya maksud ya? Ya. Kebiasanya seperti gitu. Ya. Tapi ya gak apa-apa buat saya jalanin aja. Ya. Karena kalau pengusaha tuh gak pernah sampai bangkut-bangkut takih hutang yang gak jadi pengusaha. Iya kan? Jadi biar merasakan dedekannya. Gitu ya? Terima kasih. Yang lain? Assalamualaikum. 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 ketularan tobat. Amin. Berhijrah. Amin, amin. Jadi gini apa namanya tidak boleh ada dua jenderal dalam satu peperangan. Jadi saya cerita ini dulu kita pernah bekerja sama joinan dengan beberapa teman empat orang termasuk saya tepatnya. Tapi saya mengusulkan pada mereka untuk ada leader diantara kita. Tapi empat orang ini teman saya ini gak pernah setuju. padahal kita sempat mengerjakan sampai mungkin hampir sepuluh proyek kita. Tapi sekarang sudah bubar. Makanya mereka berpikiran atau berpendapat kita posisinya sama setara empat orang ini. Nah sebetulnya menghadapi orang-orang seperti itu gimana berkaitan dengan ungkapan itu tadi? Tolong dijelaskan. Yang pas gimana? Sebetulnya yang disebut namanya leader itu punya influence. Paham ya? Meskipun tidak sebagai pemimpin. Misalkan ya empat orang itu saya akan menjelaskan teman-teman aku punya usulan tetap harus ada satu leadernya nih supaya pada saat ini gini-gini. Ini kita ngasih influence nih. Nah aku mengusulkan leadernya adalah si Anu. Dia tidak saya menunjuk si Anu. Kan gitu kan ya? Kenapa? Si Anunya gak mau. Nah si Anu gak mau gini kalau kamu gak mau kamu maunya siapa? Kan begitu ya? Kalau kamu gak mau kamu maunya siapa yang mimpin? Kan begitu ya? Nah siapa yang memutuskan final kalau terjadi konflik? Dalam suatu perjalanan kita juga harus memilih Amir itu penting. Jadi mau benar ataupun salah keputusan seorang pemimpin ya tetap dapat pahalanya kan? Iya gak? Nah jadi itu yang paling penting disitu. Nanti supaya tidak terjadi konflik gara-gara itu. Berarti tetap harus ada satu sebagai leader gitu kan? Kalau saya tetap harus. Ya saya setuju sebenarnya saya setuju. Terus kalimat yang terakhir ini persahabatan itu mahal jangan hilang hanya karena uang. Ini yang dulu belum pernah saya sampaikan kepada teman saya tiga orang itu. Saya dengernya telat Pak Arti. Iya. Gak apa Pak. Saya juga begitu Pak. Bapak punya duluan ya. Pokoknya pinjol-pinjol duluan Pak. Tapi gini Pak. Kerjasama itu itu bukannya gagal ya. Kita sudah menyelesaikan hampir 10 proyek termasuk properti termasuk selain properti juga kita pernah beli master franchise sebuah apa itu yang itulah. Nah itu bendaranya saya. Mereka menuju saya sebagai bendara Alhamdulillah sampai finish sampai katakanlah proyek terakhir dan tidak ada proyek baru lagi sampai sekarang itu clear. Cuman ya karena mungkin karena apa ya kata-kata ini belum dipahami oleh kita berempat jadi mungkin ada yang caro jawabnya kecentok gitu ya jadi ya nesuh. Nah fisik itu tuh. Ya itu aja. terima kasih. Sama-sama Pak. Wajar kok ya jadi saya itu banyak belajar dengan partnership saya ingat banget Pak Zasad sama ruhum Ombop masih hidup ya waktu itu kita nyetir sama-sama gitu kan terus Ombop bilang sama saya gini jangan pernah berpartner berpartner dalam bisnis itu Ombop bilang begitu terus saya tanya kenapa Om gak boleh berpartner dalam bisnis nanti saat-saat kamu pisah nah saya namanya anak muda yang kurang adab pada gurunya saya nyangkal ngomong gini ya semua orang ya pasti akan pisah oh mati juga pisah saya kurang ajar terus saya nyesel saya ngomong gitu saya ngomong gitu terus saya waktu itu jeleknya saya salahnya apa saya membandingkan Ombop saya bilang gini tapi itu buktinya Sandiaga Uno berpartner terus sama orang berhasil tuh om karena Bang Sandi kalau berbisnis prinsipnya begini saya tidak akan pernah berbisnis yang sendirian saya tidak akan pernah berbisnis yang sendirian karena saya tahu saya punya kelemahan yang harus ditutupi oleh orang lain itu Bang Sandi seperti gitu kan nah saya aduin dengan Ombop ini adab ya adab saya yang salah jangan ditiru tentu aja jadi saya nyesel nah terus waktu itu Ombop bilang ya terserah kamu itu pilihanmu dan bilang gitu tapi suatu saat nanti kamu akan pisah bilang gitu kan Ombop gitu ngomong gitu nah buat saya itu pilihan sekali lagi berpartner atau tidak pilihan kita harus ngerti juga karakter kita masing-masing gitu ya teman-teman silahkan yang tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan mas nama saya Ari Parfum bisnis saya namanya Ari Parfum memang Parfum namanya di akun Facebook saya namanya itu mas jadi nama lapangannya itu misalnya teman saya ada namanya Azhari Azhari Hasibuan diganti namanya Hasibuannya sampai akte kelariannya diganti Azhari Kopi soalnya namanya dia dia pecinta kopi banget diganti Azhari Kopi dia minta izin sama pemuka adat lanjut serius ini ini kisah nyata ini Azhari Kopi anda cek lanjut jadi gini masih selama saya menekuni usaha ini saya belum pernah sekalipun pinjam uang ke bank ah bagus tuh nah pada saat dua tahun yang lalu saya iseng-iseng nyulis status di Facebook buka peluang investasi untuk bisnis saya nah ternyata yang komen banyak yang komen banyak sampai saya harus membalasi satu-satu dan mereka menawarkan ayo mas saya mau investasi akhirnya saya buat proposalnya karena karena minatnya banyak saya buat proposal dan ketika saya buat proposal mereka antusias juga minat nah saat itu saya pakai sistem bagi hasilnya begini mas jadi jika bisnis ini dalam satu bulan ini laba ada laba ada profit maka laba itu akan kita bagi saya sebagai pengelola itu 75% dan investor 25% wah bagus banget tuh nah ini yang saya mau tanyakan apa itu sudah ideal atau saya terlalu terlalu banyak atau atau kurang atau bagaimana itu berlalu sampai sekarang masih ada yang investasi juga ya baik makasih mas nah jadi gini kalau bicara masalah bagi hasil berapa persen berapa persen itu tergantung dari kredibilitas kita dan risikonya ya enggak contoh begini ya saya orang yang baru lulus SMA gitu ya usaha gak pernah terus datang ke tempat pengusaha mau invest ya sama saya ya sahamnya berapa 50-50 oh enakmu kamu gak jelas tampangnya gak jelas gitu kan ya bisnis belum jelas ya ilmu gak jelas mau minta 50-50 gitu kan ya nah tapi kalau yang datang nih Ciputra nih ya mau invest sama saya situ 20 saya 80 mau mabsi mau mabsi kan gitu kan ya tergantung kredibilitasnya tergantung kreditkotnya dia tergantung tingkat keberhasilnya dia makanya dulu pada saat saya diinvest sama orang ya dikasih duit ya untuk buka usaha gitu kan terus di kasih saham saya dikasih 50-50 50 persen saya bilang sama dia I don't want saya bilang gitu kan aku gak mau loh kenapa aja ya kamu bilang gak mau kamu mau lebih kalau kamu mau lebih jangan sekarang dia bilang gitu nanti kalau sudah berhasil bisnisnya udah gede kamu tak kasih lebih enggak aku minta kamu yang lebih nah saya gitu kan aku minta kamu yang lebih kenapa loh saya ini kan masih culun kan waktu itu kan tahun 98 lah ya jadi umur gak usah disebutin ya 98 saya dimodalin sama orang gitu kan terus bangkrut terus dimodalin lagi sama orang lagi yang kedua nah saya dikasih 50 persen saham saya bilang gini sama dia gak mau kenapa aku ini belum punya banyak pengalaman aku kesini mau belajar sama kamu kamu modalin aku aku seneng aku gak mau di masa yang akan datang kalau berhasil ya nanti kamu iri sama aku karena yang modalin kamu semuanya 100% toh yang nanggung kerugian cuma kamu aku cuma modal kolor saya bilang gitu aku gak bawa apa-apa kok gitu jadi kamu mau berapa persen jaya kasih aku lebih kecil singkat cerita saya dapat 30 dia 70 begitu ya itu pun juga sahamnya dibuat saham utang kalau saham utang apa nanti saya harus nyicil sahamnya itu kalau ada keuntungan seperti itulah kira-kira oke terima kasih sama-sama yang lain jam berapa kita istirahat sudah satu lagi halo mas Jay selamat siang siang saya Nyoman dari Bandung saya yang buatin bukan dari Bali mas Nyoman lahir di Bandung mas Jay lahir di Bandung saya yang buatin boneka mas Jay itu loh mau iya betul oh iya saya mau nanya tentang cara pengelolaan dana dari mas Jay kira-kira berapa yang dana yang mas Jay investasikan dan berapa dana yang dibuat untuk cadangan wah ini ketanyaannya kok kayak gini nih oh enggak mas Jay maksud saya untuk investasi itu mas Jay mem-split enggak kira-kira berapa persen yang high risk berapa persen yang medium berapa persen yang low risk iya itu Pak nah enggak seberapa saya sampai hitungan gitu sih jadi saya cuman melihat orang saya seneng enggak cocok sama orangnya saya invest kan begitu enggak cocok saya enggak invest jadi enggak ada patokannya mas Jay enggak benar-benar ada patokan sih soalnya gini sih saya itu orangnya gini kepuasan saya itu adalah pada saat meraih itu loh proses meraih dan mendapatkan mendapatkan suatu uang atau bukan uangnya sih apa ya pencapaian gitu kan bisnisnya itu kepuasan saya sendiri tidak memiliki duitnya paham ya saya maksudnya jadi buat saya saya misalkan invest mau invest saya seneng aja gitu loh wah ini gini ini bagus coba invest lah gitu loh seneng aja sebetulnya ya paham ya rugi pun enggak apa-apa buat saya saya rugi dah sebenarnya total kerugian saya itu hampir 10 miliar total kerugian saya hampir 10 miliar selama saya berbisnis jadi buat saya ya happy-happy aja kan dapetnya lebih daripada itu iya kan gitu ya dan saya juga sudah mengatakan kepada anak istri saya loh ini anak saya juga udah tau saya gak akan ninggalin banyak warisan sama anak saya jadi saya akan sisakan satu rumah satu rumah buat masing-masing sama sedikit saham untuk menghidupi sisanya insya Allah saya akan infakan ya jadi biar anak saya nyari sendiri ya karena keberkahannya itu pas nyarinya itu loh keberkahannya pas nyarinya kalau nikmatin itu loh jadi takabur malah nanti ya oke yang lain silahkan ya satu lagi pertanyaan kenapa yang ibu-ibu gak pada tanya ya oke Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb ini mau nanya Mas J saya Mambai dari Jogja ini mau nanya soal untuk investasi gak tau ini investasi atau kerjasama gitu kan misalkan saya jual produk itu kan paket tour yang salah satu di dalam komponennya itu adalah ada transport gitu kan baik misalkan transport mobil kecil ataupun mobil besar gitu kan nah selama ini ini semua transportnya itu di outsource dari jasa penyedia transport sendiri oke nah ketika saya ada apa ketika cash perusahaan saya bagus gitu kan agak sedikit bagus sendiri jadi saya itu agak bingung ini dana lebih baik dibelikan kaset tetap dalam bentuk kendaraan gitu kan atau diputarkan untuk pengembangan usaha itu yang pertama nah yang kedua boleh gak saya menawarkan ke orang lain sistem kerjasamanya gini saya gak mau terlibat maksudnya ke dalam riba maksudnya dengan ngambil mobil modal cicilan apa modal DP terus dicicil gitu kan kalau saya tawarkan ke orang lain gini kerjasama tolong belikan saya uang apa mobil satu mobil misalkan Innova secara cash saya putarkan itu saya akan coba cicil dikembalikan misalkan dalam uang jangka waktu dua dua atau tiga tahun gitu sebaiknya perusahaan saya jalan gitu kan dan selama saya nyicil itu saya akan bagi keuntungan dari penjualan apa maksudnya dari penjualan usaha saya sekian persen nah nanti ketika semua harga mobil itu udah terkumpul itu pembagian keuntungannya dihentikan nah untuk sistem kayak gitu dibolehkan atau enggak itu aja terima kasih ini nanti tanya sama para ustadz yang penjualnya putih sebelah sana itu tanya sama ustadz-ustadz aja ya soalnya saya gak berani ngomong tapi setahu saya itu ada dua akad disitu yang tidak diperbolehkan ya aku akan membelimu dengan syarat seperti gini jika kamu begitu nah ini dua akad nih setahu saya gak boleh ya tapi nanti silahkan tanya sama ustadznya aja ya jangan sama saya saya bukan ustadz bukan motivator juragan aja oke ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati